Kita lanjutkan kembali Breaking News Kompas TV sodara pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tadi sekitar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi Ketua Umum Partai Demokrat AHY tiba di Nasdem Tower untuk bertemu dengan Surya Paloh ada sejumlah elitnya yang mendampingi pertemuan antara Surya Paloh dengan AHY. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Adi Prayito. Mas Adi, tadi pertanyaan tertinggal saya soal magnet. Selain karena ada tiga nama yang sudah diumumkan oleh Nasdem dalam rapor Nas kemarin, apalagi sih sebenarnya magnet dari Partai Nasdem ini? Saya kira ada dua hal. Pertama Nasdem ini memunculkan dua nama yang saya kira menjulang di survei. Anies Baswedan dan Ganjar Perenung. Suka tidak suka, kalau kita bicara tentang selera publik tentu tidak terlepas dari Ganjar dan Anies. Yang kedua tentu saja, secara tidak langsung ketika menyorongkan nama-nama dalam perusahaan Capres 2024, hasil rekenat Nasdem beberapa waktu yang lalu, secara tidak langsung Nasdem ini kan bikin front politik secara terbuka. Kepada PDIP dan kepada Istana tentu saja dalam hal ini Jokowi, bahwa di 2024 Nasdem sangat mungkin bisa berpisah jalan. Yang selama ini kemudian kita tahu, selama kurang lebih 10 tahun PDIP termasuk Istana itu bisa bekerja sama. Artinya untuk 2024, pesan politik yang ingin disampaikan untuk Nasdem, bisa saja mereka itu bisa bercerai dalam persoalan kepentingan politik bersama. Maka tidak mengherankan kalau kemudian ada nama Anies Baswedan yang kemudian disonding. Bagi saya, ketika Nasdem menyonding nama Anies secara terbuka, itu sebagai bentuk deklet bahwa di 2024 Nasdem akan menjadi satu poros politik yang tentu, pastinya sangat mungkin bisa berhadapan-hadapan dengan siapapun nantinya yang terafiliasi dengan kepentingan politik pemerintah. Dua hal ini sepertinya ya, Mbak Nilu, yang kemudian bisa menjelaskan, kenapa kemudian Nasdem ketika mengumumkan nama Anies dan yang lainnya itu, secara perlahan PKS kemudian Demokrat itu berduyun-duyun datang kepada Surya Palo di Nasdem Tower. Karena memang satu ya, suasana hati pemilih PKS itu kan relatifli kepada Anies Baswedan sejak lama. Terutama ketika Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Bahkan yang sering membela Anies dari badai kritik ketika jadi gubernur di JAPI Jakarta adalah pemilih dari PKS secara umum. Begitupun dengan Demokrat, kalau kita hitung rata-rata, suasana hatinya sama. Ingin mengakhiri dominasi kekuatan politik PDIP yang selama dua periode ini sudah memenangkan pemilu Pilk dan Pilpres secara beruntun. Hal-hal inilah yang kemudian membuat ada titik temu antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Mengerat mengakhiri dominasi PDIP, kubu pemerintah, dan kemudian ada titik temu yaitu namanya Anies Baswedan. Sekarang disitulah kemudian PKS merupakan partai yang pertama mendatangi Surya Palo untuk menjalin soal kemungkinan koalisi di 2024. Oke, tapi Mas Adi begini, kalau Anda tadi menyebut bahwa ada magnet Anies Baswedan dalam pertemuan PKS, Nasdem, dan juga Demokrat Nasdem. Kalau kita lihat dari hasil survei terbaru saja misalnya, Anies Baswedan angkanya hanya di 12,5 persen ya, 12,6 persen. Ini survei Litbang Kompas. Bahkan angka ini turun dari Januari lalu. Harusnya kalau Januari lalu itu Anies Baswedan di 14,2 persen. Ya memang betul Anies itu masih dalam koridor tiga besar soal kandidasi Capres ya. Yang utama tetap Ganjar Paranowo, kemudian disusul oleh Prabu Subianto yang ketiga Anies Baswedan. Tapi Mbak Nilo satu hal, kenapa Anies disebut sebagai magnet ya? Karena satu, saat ini merupakan satu-satunya sosok di luar koalisional pemerintah yang kemudian seringkali dijadikan sebagai satu-satunya sosok yang bisa dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Sebagai satu-satunya sosok yang kemudian tempat bermuaranya begitu banyak kepentingan politik. Terutama kepentingan politik yang ingin mengakhiri dominasi PDIP, yang kedua ingin ganti rezim di 2024, yang ketiga adalah orang yang selama ini kritis terhadap Jokowi. Tiga hal itu yang kemudian menjadikan kenapa Anies Baswedan relatif punya akses politik ya yang relatif diterima, terutama di kalangan-kalangan kritis. Karena kalau kita bicara nama-nama Capres yang muncul di luar Anies Baswedan, itu kan all Jokowi's men. Misalnya Andika Perkasa kita tahu punya kedekatan cukup serius misalnya dengan Presiden, apalagi Ganjar. Di-endorse misalnya dalam acara Projok dan juga satu partai dengan PDIP, dengan Jokowi gitu ya, dan yang lainnya. Itu yang saya kira kemudian membuat kenapa Anies ini selalu menjadi dalam satu tanda kutip gitu, selalu menjadi eksplanasi tentang terkait dengan pencapresan. Karena satu-satunya orang di luar koalisional pemerintah yang dinilai punya potensi melawan dominasi dan hegemonyi koalisional politik pemerintah saat ini. Makanya kemudian yang merapat pertama kali ke Nasdem adalah partai-partai non-pemerintah, ada PKS dan Demokrat. Dan belum terlihat ada partai politik koalisional yang lainnya. Terutama kumpul pemerintah yang juga tertarik untuk datang ke Nasdem. Ini kan soal selera politik saja sebenarnya. Sekalipun Anies misalnya saat ini dia tidak terlampau signifikan, dia itu nomor urut tiga dibandingkan Prabowo dan Ganjar. Dengan angka yang jauh bahkan. Betul, tapi ketika Anies ini diproyeksikan oleh poros politik, anggap saja Nasdem PKS dan Demokrat, tentu di sini yang akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Karena saat ini kan Anies itu belum dipoles secara politik. Belum punya partai, belum ada tim sukses gitu ya. Jadi nggak apa-apa, elektabilitasnya masih di bawah 15 persen. Yang penting Anies Baswedan, begitu ya Mas Hadi yang Anda baca. Betul, karena Anies ini tempat berkumpulnya kelompok-kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintah. Tempat bermuaranya pihak-pihak yang selama ini ingin mengganti dominasi kubu Jokowi, kubu PDIP. Ini yang kemudian membuat kenapa Anies itu relatif menghentak ketika namanya itu disebutkan oleh Nasdem. Kalau Ganjar, saya lihat seleranya itu respon masyarakat terutama dari pemilih PKS dan Demokrat tidak terlampau agresif. Karena yang diuntungkan dengan mendukung Ganjar Paranowo adalah PDIP. Dan tentu saja kubu penguasa. Itu Mbak Nilung yang kemudian bisa menjelaskan kenapa seakan-akan ketika Anies dimunculkan bergeburuh semuanya. Karena Partai Nasdem yang saat ini cukup dekat dengan istana, membuka front politik secara terbuka. Bahwa nanti di 2024 Nasdem sangat mungkin berbeda pandangan dan bahkan saling berhadapan-hadapan. Mas Adi, kita tahu kalau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga punya hasrat untuk capres. Kalau kita lihat di pilpres sebelumnya, bahkan ada perbincangan itu pernah muncul antara Partai Demokrat dengan Gerindra. Tapi kemudian tidak jadi. Apakah Anda membaca kemungkinan ada perbincangan serupa juga dilakukan Nasdem dengan Demokrat hari ini? Ya pastinya begitu. Soal koalisi ini kan bagaimana setiap partai ini win-win solution. Merata diuntungkan dan sedikit saja mereka dirugikan, pasti koalisi ini tidak akan terbentuk. Salah satu di meja perundingan yang pastinya disodorkan oleh Demokrat, kalau Nasdem mengusung Anies Baswedan, pasti yang disorongkan adalah AHY sebagai cawapres yang sangat mungkin bisa mendampingi Anies. Untuk sementara, saya melihat begitu negosiasinya. Meski pada akhirnya the end of the day, sebelum mendaftarkan ke KPU, sebelum resmi diumumkan kepada publik soal siapa yang akan menjadi cawapres dan cawapres, tentunya Nasdem termasuk Demokrat plus PKS menggunakan variable-variable survey soal kemungkinan kandidat mereka ini kalau disorongkan ke publik seperti apa responnya. Misalnya kalau Anies berpasangan dengan AHY, bagaimana tingkat elektabilitasnya? Ketika berhadapan dengan Ganjar Paranowo ataupun ketika berhadapan dengan Prabu Subianto. Pada akhirnya, saya membaca angka-angka kalkulatif itulah yang akan membuat apakah AHY tetap akan motot sebagai cawapres ataupun mencoba untuk mencari figur lain yang penting menang untuk Pilpres 2024. Saya membaca kenapa PKS dan Demokrat itu merapat keras dan semangatnya sama. Mereka ingin berkoalisi dengan partai dan sosok yang kemungkinan sangat menang di Pilpres, bukan untuk yang lainnya. Bagi Demokrat dan PKS, 10 tahun berada di luar kekuatan, ini pahit dan kering. Mbak Lili.